Pertama, petani cabai di Nganjuk menjual cabai hasil panennya sebesar Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai sudah untung. Jika dijual di bawah harga itu, petani mengaku merugi. Sebab biaya perawatannya lebih mahal akibat pengaruh cuaca panas dan hujan yang berdampak kepada jarangnya petani menanam cabai. Bahkan dalam sekali panen, ia mengaku ada sekitar 25% cabai yang rusak sehingga dengan harga Rp80.000 tersebut bisa menutup kerugian atas kerusakan cabai saat panen. Mungkin secara umum konsumen merasa berat ya karena harga begitu melambung. Tapi sebenarnya dari sisi petani, hari ini sebenarnya justru tanpa mahal petani akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan tingkat budidayanya juga sulit dipengaruhi oleh imprim yang sangat ekstrim. Saat ini, saya lokapkan itu pakaian. Nah, memang harus diadakan isolasi agar nanti tidak menulis pada yang lain. Nah, itu juga merupakan kendala budidaya saat ini yang sangat mendominasi permasalahan-permasalahan hidupan petani dalam budidaya cabai. Sampai berapa persen, Pak, kerusakan cabai? Terusakan cabai dengan adanya patah, kalau terjadi hujan disertai panas, itu bisa mencapai 60 persen. Kalau dilahirkan, Pak, sendiri? Ya, kebetulan ini bisa tertekan karena kami mampu menyiram setelah terjadi hujan pada saat disertai hujan, saat berpanas. Sementara harga cabai di pasaran sudah mencapai Rp125.000 per kilogram. Lebih tinggi dibanding harga normal yang hanya mencapai Rp20.000 per kilogram. Ahmad Carwani, JTV, Nganjuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.